Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejura dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar mengawali pada jumpa kita di pagi hari ini Senin berkah untuk kita semuanya Oke untuk kabar pertama ada unggahan ya Soal perolehan sementara di IMA 2024 Untuk Lesti Kejura Di kategori penyanyi of the year ya Lesti Kejura Mendapatkan perolehan dengan nilai tertinggi Dan berada di posisi pertama dengan perolehan 21.836 vote Sementara di posisi kedua ada HPS Mara Dengan 4.021 vote Kemudian untuk kategori kolaborasi of the year Lesti Kejura juga berada di posisi pertama dengan perolehan sementara 13.705 vote Lesti dan Judika Kemudian juga di kategori social media artist of the year Lesti Kejura berada di posisi pertama juga ya Unggul dari Yura Yunita Dengan perolehan 12.315 vote Bismillah borong piala Oke lanjut ya para sahabat Diunggah oleh storinya kakak Rizky Bilar Dimana ada skandal Skandal apa nih Irvan Hakim Wahwa dapat promosi langsung ya Dari Lesti dan Rizky Bilar Soal skandal terbarunya Irvan Hakim dan Neng Eni Neng Eni ini ade Zehan ya Yang berkolaborasi dengan Irvan Hakim Kata Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Jangan lupa nonton Youtubenya The Hakim ya Karena ada yang terbaru Skandal antara Irvan Hakim dan Neng Eni Wah udah dipromosiin ya Sama Bunda Lesti Dan Papa Rizky Bilar ketika di acara Mentari TV kemarin Wah wajib nonton nih kata Bunda ya Yang terbaru dari Uwa Irvan Hakim Dan yang paling kita senang nih Dari Laislar ya Orangnya selalu Memberikan yang terbaik gitu ya Masya Allah Sampai Kalau ada orang yang mau promosiin Itu langsung dipromosikan Jangan lupa nonton The Hakim ya Kemudian juga nih para sahabat Yang kemarin viral ya Mama Iis Dahlia menyebutkan Initial L Nah para netizen di luaran sana Langsung aja tuh Initial L katanya Lesti Sampai Bunda Lesti Kejurah pun Jadi ini ya Jadi apa bahan-gibahan gitu Jadi bahan fitnahan juga Dan ternyata nih para sahabat Yang ngomongin Bunda Lesti Itu berinisial L Ternyata bukan Lesti Tetapi Bunda Inul Ternyata ini si Yal Si L Yang Iis Dahlia maksud Adalah Bunda Inul Daratista Tapi kenapa ya Mama Iis Dahlia menyebut Inisial L Padahal kan Kalau Bunda Inul kan Berinisial I gitu ya Jadi Kalau L itu kan Banyak netizen yang Memberikan komentar-komentar Negatif Padahal kan memang Sejatinya Bunda Lesti tuh Gak pernah ngomongin orang ya Kemudian Kalian bisa lihat Di Youtube-nya Inul Daratista Itu Bunda Inul bilang Siapa sih yang dimaksud lo Katanya di Acara itu Inisial L Kemudian Mama Iis Dahlia langsung bilang Elu Katanya ya Haduh Harusnya Mama Iis Dahlia Meluruskan juga Bukan Lesti Yang dimaksud Inisial L Tapi Bunda Inul Kalian bisa lihat di Youtube Bunda Inul Daratista ya Mama Iis Dahlia Bilang Kalau Inisial L itu Adalah Bunda Inul Daratista Oke lanjut ya Para sahabat Ada unggahan dari Ari Untung Yang mengunggah Postingan Abang L Bunda Lesti Dan Wa Ode Yang menyanyikan Lagu Rico De Serius Yeay Abang L Nyanyi Lagunya Rico De Serius Kita semua Ikut seneng Semoga Panjang umur ya Abang L Amin Ya Robbal Alamin Diunggah kembali nih Oleh Papa Rizky Bilar ya Di acara Mentari TV nih Amin Makasih ya Om Ari Om Ari Untung Memberikan Doa Untuk Abang L Semoga Abang L Diberikan kesehatan Terus dan Panjang umur ya Amin Ya Robbal Alamin Kemudian juga Ada tanggapan Dari Joshua Suherman Joshua ini Mantan penyanyi cilik Ya Para sahabat Yang Alhamdulillah Lagunya terkenal Di obok Obok Airnya Di obok Obok Itu ya Sampai sekarang tuh Joshua Masih Apa namanya Masih terpanggil gitu ya Dengan Nyanyian Ciliknya Nah Sekarang Joshua Suherman juga Bilang Kalau ada penyanyi cilik Seperti Abang L Ya Abang L ini Bisa dibilang Kategori penyanyi Cilik banget Umurnya Umurnya Belum genap Tiga tahun Tapi udah pinter Ngomongnya juga Ceplos-ceplos Lucu Kemudian orangnya Enak Gitu ya Abang L Dari kecil aja Udah pinter banget Ini sih Calon penyanyi cilik Masa depan Ya Masya Allah Pangeran Konoha Emang lucu Dan mengemaskan Allahumabari Kesayangan kita semua Abang L Anaknya Soleh Humble Periang Lucu Gemes Ceriwit Siganteng Wah Semuanya deh ya Dan multi talent juga Abang L ini Mau acting Bisa Nyanyi Bisa Pemain bola Bisa Main musik Bisa Ngelawak Pun bisa Udah multi talent Banget Abang L Dan Abang L Juga salah satu Anak pemberani Hebat ya Untuk Abang L Pokoknya Doa terbaiknya Untuk Abang L Kita doakan Semoga Sehat Dan sukses Oke lanjut ya Para sahabat Kemarin ternyata Ada challenge Di dasyatnya Weekend Yang tayang di RECTI Ya Kakak Rizky Bilar Sebagai host Disini Papa Rizky Bilar Ada challenge ya Tapi Kakak Bilar Kalah Karena tangannya Kepeleset Ini challenge Dimana Ada Sebuah Cup Ya Cup ini Harus disusun Tapi harus Semuanya Tersusun ya Kemudian Kakak Rizky Bilar Tinggal sedikit lagi Eh Malah Cupnya Terjatuh Kalah deh Gak apa-apa ya Nah Kalian Kalau mau nonton nih Kakak Rizky Bilar Di dasyatnya Weekend Ada vlognya juga ya Ini part pertama guys Rizky Bilar Berhasil Bikin Para penonton Teriak Histeris Di dasyatnya Weekend Jadi Yang penasaran Serunya Jangan lupa nonton Di Leisler Entertainment Edisi Pulus Kemudian juga Penampilan Kakak Rizky Bilar ini Ternyata Banyak banget Dinanti ya Dan Banyak juga Para fans Yang minta foto Kebeneran Ada Bapak Rizky Bilar Walaupun Kakak Rizky Bilar ini Sibuk banget Tapi masih Tetap Menyempatkan foto Barang bersama Para fans Kemudian Pada sahabat Banyak banget Yang Memberikan Komentar Kepada Rizky Bilar Bahkan viral Di akun TikTok Kemudian Rizky Bilar Setelah tuh ya Halo buat ibu Nur Habibah Mobil Lesti aja Yang Roll Royce itu Dibeliin Rizky Bilar Itu gimana Ceritanya Mobil Rizky Bilar Dibeliin Lesti Sampai diberikan tangkapan Sampai diberikan tangkapan Sampai diberikan tangkapan ya Sama Rizky Bilar Mobil istri gue aja Yang Roll Royce Sama Mercy Itu gue yang beliin Logika aja ya Gue ini kan Pak kerja Jadi Mana mungkin Lesti Kejurah yang beliin Mobil gue Sementara Mobilnya Lesti Gue aja yang beliin Netizen Standar Gandalu Selebgram Beli rumah Dari Endors Diakui Lah gue dulu Jadi brand Ambassador ini Itu jual proyek ke TV Sehari bisa 5 program Ngingisi di acara Itu kira-kira Emang gak ngapa-ngapain kali ya Haduh Mungkin si ibu ini Taunya Hanya di TV gitu ya Melihat Lesti Kejurah nyanyi Terus ya Rizky Bilar tuh Gak ada kerjaan gitu kali ya Makanya dia tuh bilang Lesti Kejurah yang banyak duitnya Padahal Lesti Kejurah sendiri Yang bilang Yang banyak duit itu Si kakak Ya Kemudian Rizky Bilar pun Menanggapi Ini gue masih punya Kuitan sih Pembayarannya loh Sepeser pun Gak mau Gue nyentuh Uang istri Dikira cari duit Cuma dari TV Sama nyanyi Kali ya Untuk netizen Seperti ini Kita hempaskan saja Wajar Kalo kakak Rizky Bilar tuh Kesel ya Selalu dibanding-bandingin Terus Padahal Sejatinya Lesti Kejurah ini Yang biayain itu Adalah suaminya Rizky Bilar Bismillah Menyalah Abangku Rizky Bilar Abaikan orang Yang menfitnahmu Orang yang akan Dinaikkan derajatnya Pasti banyak ujiannya Jangan dibalas Komenannya Blok langsung Dan abaikan aja Karena yang gak suka Sebagian itu-itu aja Yang sayang banyak kok Semakin tinggi Pohon menjulang Semakin kencang Angin menghempas Teteplah percaya Pada diri sendiri Dan yakin Sepenuhnya Kalo kalian bisa Untuk menjadi manusia Sukses Semangat ya Buat kakak Bilar Karena angin kencang Itu hanya Sesaat Jangan lupa Setiap langkah Dan gerak kita Diiringi Dengan doa Kepada Allah SWT Kalo kata Bunda Lesti Itu hanya Istri yang tahu Sifat Suaminya Bukan orang luar Siapapun itu Jadi Jangan mudah Menilai Seseorang Dari selain Pasangan halalnya Sendiri Ingat ya Oke next Untuk kabar berikutnya Ini dia Pasangan Lesti Kejora Dan Rizki Bilar Banyak banget Yang salut Kepada pasangan ini Gimana tidak nih guys Bunda Lesti Kejora Ini Sangat diratukan Oleh Rizki Bilar Mau acara Dimanapun Kapanpun Papa Rizki Bilar Selalu stand by Untuk Selalu memegangi Tangan istrinya Selalu memboyong Istrinya Selalu merangkul Istrinya Masya Allah ya Gak lepas tuh Tangan Selalu dipegangin Udah Kayak ada lemnya aja ya Udah kayak perangkul gitu ya Masya Allah Papa Rizki Bilar Tidak akan membiarkan Istrinya Berjalan sendirian Kakak Rizki Bilar Selalu merangkul Dan Menggenggam Tangan sang istri Meskipun itu Mau foto bareng ya Makanya Banyak banget Yang bilang Kalau Rizki Bilar ini Adalah suami Yang bener-bener Diimpikan oleh Semua orang ya Nah Jadi untuk netizen Atau haters Yang julid Itu abaikan saja Yang penting Fokus ke Kebahagiaan Kalian aja Oke Oke para sahabat Sambil nunggu Vitamin selanjutnya Tetap stay tune terus Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati